Hai teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Jendrawasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Pembenatan Gisi semester 7. Di sini kami akan memberikan edukasi tentang pentingnya tabletan padara untuk remaja putri dan cara pengukuran antropometi yang benar. Hai teman-teman, kalian tahu tidak kalau Indonesia merupakan negara dengan tingkat kasus anemia cukup tinggi lho? Perbandingan 3 dari 1 wanita di Indonesia terkena anemia Pekurangan sat besi merupakan salah satu masalah nutrisi terbesar di Indonesia Dan sebagai remaja putri, kita memiliki resiko yang tinggi untuk terkena anemia Kalian harus tahu ini kalau sat besi merupakan salah satu sat yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan komponen sel darah merah yang dikenal sebagai hemoglobin Sel darah merah itu dibutuhkan oleh tubuh untuk menyimpan dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh organ kita Selain itu, sel darah merah juga berperan dalam pembuangan karbodioksida dari sel-sel tubuh di paru-paru Jadi, jika tubuh manusia kekurangan sat darah merah, maka penyebaran oksigen akan terganggu Teman-teman, kalian harus uspada karena anemia pada remaja putri seperti Kita dapat berakibat badan Menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar Mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan kita tidak mencapai optimal Menurunkan kemampuan fisik dan juga mengakibatkan wajah menjadi pujat Tidak perlu takut ya teman-teman Karena ada cara untuk mencegah anemia Yaitu kamu harus meningkatkan mengumsumsi makanan bergisi Seperti makanan yang banyak mengandung sat besi Baik dari sumber hewani ataupun nabati Jangan lupa ya, konsumsi juga buah-buah yang banyak mengandung vitamin C Dan selain itu, untuk menambah pemasukan sat besi ke dalam tubuh Kamu dapat meminum tablet tambah darah atau TTD Ini penting sekali untuk remaja selusia kita Karena di dalam tablet tambah darah terdapat kandungan yang setara dengan 400 mikrogram asam sulfat dan 60 miligram besi elemental Yang dapat membantu menggantikan sel darah merah kita yang hilang Mengapa remaja putri perlu mengkonsumsi tablet tambah darah? Teman-teman, saat kita sedang mengalami height atau datang puluh Kita akan kehilangan darah saat besi yang mengakibatkan tubuh kita terserang lima hel Yaitu lemah, letih, lusuh, telah, dan loyok Karena itu, kita memerlukan tablet tambah darah untuk mengganti sat-sat besi yang hilang selama masa menstruasi Apa saja sih manfaat dari mengonsumsi tablet tambah darah? Jadi, teman-teman harus tahu ya, tablet tambah darah sangat bermanfaat bagi remaja putri Agar kita terhindar dari anemia, dapat pula meningkatkan kemampuan belajar, konsentrasi, semangat, dan produktivitas Pada wanita hamil atau ibu menyusui, kebutuhan sat-sat besinya sangat tinggi Maka, sangat diperlukan dipersiapkan sedini mungkin sejak kita usia remaja Untuk mengonsumsi tablet tambah darah Bagaimana sih cara mengonsumsi tablet tambah darah? Nah, untuk mengonsumsi tablet tambah darah, minumlah satu tablet setiap hari selama kita haid Dan makanlah makanan yang mengandung V, seperti ikan, daging, dan hati Selain itu, yang harus diperhatikan saat kita meminum tablet tambah darah adalah Minumlah tablet tambah darah dengan air putih Jangan ya meminum tablet tambah darah menggunakan teh, susu, ataupun kopi Kenapa sih tidak boleh? Iyalah, karena dapat menurunkan penyerapan sat besi dalam tubuh Sehingga manfaatnya menjadi kurang Untuk meningkatkan penyerapan, sebaiknya kita mengonsumsi tablet tambah darah Disertai dengan asupan buah-buah Seperti buah jeruk, buah pepaya, mangga, jambu, vitamin C, dan lain-lain Efek samping mengonsumsi tablet tambah darah Disini juga tablet tambah darah memiliki efek samping Nah, saat kita meminum tablet tambah darah Kadang timbul efek samping seperti Terus merasa tidak enak, mual, susah buang air besar, dan vises atau kotoran berwarna hitam Untuk mengurangi efek samping, minumlah tablet tambah darah di malam hari setelah makan malam menjelang tidur Tapi teman-teman, jangan khawatir ya Efek samping yang terjadi tidak berbahaya kok untuk tubuh kita Malahan akan menyesuaikan Sehingga efek samping yang berkurang dengan berjalannya waktu Selain itu, simpanlah tablet tambah darah di tempat yang kering Terhindar dari sinar matahari secara langsung Jauhkan juga dari jangkauan anak-anak Dan setelah dibuka, harus ditutup kembali dengan rapat Tablet tambah darah bisa kita dapatkan dengan gampang Seperti dipuskesmas, apotik, toko obat, dan sarana pelayanan kesihatan lainnya Dibutuhkan juga peran orang tua, guru, dan toko masyarakat Untuk memberikan edukasi tentang manfaatnya tablet tambah darah pada remaja putri Teman-teman, kita dianjurkan untuk mengonsumsi tablet tambah darah Agar selalu dalam kondisi sehat dan terhindar dari anemia Ingat ya, selalu mengonsumsi tablet tambah darah selama haid Untuk mencegah anemia Pengukuran tinggi badan Untuk pengukuran tinggi badan, alat yang kita gunakan adalah mikrotowa yang berkapasitas 2 meter Teman-teman, pastikan teman-teman memilih bidang yang rata untuk melakukan pengukuran Sebelum melakukan pengukuran, teman-teman pastikan jendela baca pada mikrotowa sudah tepat berada di angka 0 Jika terdapat aksesoris pada responden seperti jeput rambut, mintalah untuk dilepas Agar memastikan kepala menempel pada dinding Posisi kepala yang benar adalah telinga yang sejajar dengan mata responden Ada 5 titik yang dipastikan menempel pada tembok Yaitu bagian belakang kepala, punggung, bokong, betis, dan tumit Setelah itu, tarik alat pengukur sampai bagian atas kepala Ingat ya teman-teman, harus menempel pada kepala, bukan cuma di atas rambut Saat membaca hasil, jendela baca harus sejajar dengan mata pengukur Inilah posisi responden saat diukur, yaitu tetap santai dan rileks Baca hasil ukur dari angka terkecil ke angka terbesar Hasil yang didapatkan adalah 146,3 cm Pengukuran berat badan Pastikan sebelum teman-teman melakukan pengukuran berat badan Teman-teman harus memilih bidang yang datar dan rata untuk menaruh alat timbang Pastikan alat timbang tidak bergerak dan tetap stabil di atas lantai Dan juga jendela baca yang menunjukkan angka 0 Aksesoris yang digunakan responden seperti jam tangan, gelang, jepitan, dan HP Mintalah untuk dilepas agar tidak mempengaruhi hasil pengukuran Kemudian responden diminta naik ketimbangan dengan posisi rileks dan kaki yang sejajar Dengan posisi kepala di mana telinga sejajar dengan mata Kemudian baca hasil timbangan pada jendela ukur Hasil menunjukkan berat responden sebesar 40,90 kg Pengukuran lingkar lengan Untuk pengukuran lingkar lengan, alat yang kita gunakan adalah pita lila Untuk mengukur, kita posisikan responden dalam keadaan berdiri Kemudian kita cari lokasi atau titik pengukuran Kita akan mencari titik tengah Sebelum melakukan pengukuran, kita minta agar responden menggulung lengan baju Agar mendapatkan hasil yang baik Kemudian kita ukur Hasil yang didapatkan adalah 20,4 cm Halo guys, semoga video ini bermanfaat ya